Selamat pagi Luar biasa LPK Jawa Timur 2021 Oke, tepuk tangan buat kita semua Baik, terima kasih Kakak semuanya sudah datang sebelum jam 8 Tepuk tangan buat kita semua Baik, ini menjadi catatan penting bagi kita semua kakak-kakak Karena di hari kedua ada progres yang tinggi dari kakak-kakak Dimana bisa datang disiplin dan tepat waktu dalam mengikuti kegiatan di hari kedua ini Dan harapan besar ini bisa menjadi hal yang memang dibawa sampai besok pulang ke Daerahnya masing-masing, amin Kemudian pada kesempatan kali ini Kita kehadiran seorang pemateri yang luar biasa Ada yang tahu? Dari Terenggalek mungkin? Angkat tangan Terenggalek? Terenggalek? Oke, pasti kalau Terenggalek ini tahu Siapa yang berada di samping saya Pastinya kita mendatangkan beliau ini Tidak mudah Jadi saya berharap teman-teman nanti ataupun kakak-kakak bisa mengambil hal-hal luar biasa dari beliau Karena pengalamannya sangat luar biasa sekali Beliau bernama Kak Mahsun Ismail Tepuk tangan buat Kak Mahsun Kak Mahsun adalah salah satu andalan di kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur Beliau juga sebagai ketua harian di Kuarcap Terenggalek Kemudian pengalaman organisasi juga luar biasa Beliau adalah salah satu orang pramuka yang juga pernah menjabat sebagai wakil bupati di Terenggalek Tepuk tangan buat Kak Mahsun Beliau juga seorang organisator Juga seorang akademisi Jadi saya berharap di waktu ini, di pagi ini Maksimalkan itu Sepakat? Sepakat? Mari kita kupas tuntas terkait materi followership ini Karena ini selalu menjadi problematika dalam berorganisasi Utamanya dalam hal kepemimpinan Baik, tidak perlu berlama-lama Langsung saja saya serahkan untuk materi ini kepada Kak Mahsun Kepada Kak Mahsun dipersilakan Tepuk tangan buat Kak Mahsun sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Bismillahirrahmanirrahim Adik-adik sekalian yang sangat saya banggakan Alhamdulillah pagi hari ini kita diberi kesehatan Diberi kesempatan dan diberi kekuatan untuk bisa bertemu bersama Tiga hal yang Kalau tidak ketemu susah Tapi kalau ketemu Alhamdulillah bisa baik Kita sehat, kita berkesempatan dan kita punya kekuatan Kadang kita sehat tapi tidak punya kesempatan Ada mungkin teman Anda yang sebenarnya sehat Kepengen juga ikut ke sini Tapi dia tidak punya kesempatan Ada yang sehat punya kesempatan tapi tidak punya kemampuan Tidak disuruh, tidak direkomendasi Tidak punya kemampuan Kita bersyukur karena kita punya ketiga-tiganya Sehat seringkali menjadi tidak begitu kita pikir Karena kita anggap itu hal yang biasa Tapi saya merasakan sendiri Tiga minggu terakhir Karena saya agak kurang sehat Agak saja rasanya setengah mati Padahal manisnya agak Dari sekian tubuh saya yang gede Ini ada yang sebagian kecil yang kena sakit Oh rasanya, ada yang sebagian kecil saja Tapi itu setengah mati sakitnya rasanya Saya tidak tahu setengah mati itu seberapa Tapi sakit Artinya bersyukurlah adik-adik yang diberi kesehatan Kadang-kadang kita ini saking biasanya ya Sesuatu yang kita anggap biasa Jadi lupa kita tidak mensyukurinya Anda bisa duduk seperti itu dengan nyaman Itu bagi orang yang sedang tidak bisa duduk Uh melek sekali loh ya Ambil contoh Sebagai muslim saya misalkan kita bisa sholat Bisa takhiat awal dengan baik Bisa duduk sujud dengan baik Itu ternyata kadang-kadang kita itu lupa Kalau itu sebuah kenikmatan yang luar biasa Kita baru tahu itu sebuah kenikmatan Kadang-kadang setelah kita sakit Waktu kaki kita keselio Mau duduk susah baru Oh betapa sangat enaknya orang bisa duduk seperti itu Ini penting Penting kita pahami dari awal Karena bagian besar dari proses kita Kadang-kadang kita tidak bisa mensyukuri Sesuatu yang sudah diberikan kepada kita Karena kita anggap itu sesuatu yang biasa Karena kita tidak mensyukuri Akhirnya kenikmatan yang seharusnya bertambah Itu menjadi tidak bertambah Maka saya sangat menggarisbawahi Sebagai muslim sekali lagi mohon maaf Ini bagi teman-teman yang mungkin ada yang non muslim Bukan apa tapi kita sebagai pramuka wajib Wajib meyakini agama kita Apapun agama Anda Dan itu sebagai dasar landasan Untuk gerak kita berikutnya Kalau kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Kita dijanjikan nikmat itu akan ditambah Kalau kita tidak mensyukuri Maka nikmat itu malah itu berubah menjadi adab Nikmat itu diantaranya adalah peluang Kesempatan, kesehatan Kekuatan untuk bisa seperti ini Itu adalah nikmat Itu harus kita syukuri Cara mensyukurinya Maksimalkan apa yang diberikan itu Optimalkan apa yang kita terima Kalau itu kita maksimalkan Maka insya Allah nikmat itu akan ditambah Ambil misal yang gampang ya Yang sering kasih saya contoh di mana-mana Saya dikasih kopiah misalkan Ini yang sering saya contohkan Kalau ini saya pakai dengan baik di kepala saya Maka orang yang memberi Akan melihat dan akan senang Dan karena dia senang Maka kemungkinan Kalau besok dia punya topi Akan diberikan kepada saya Karena dia tahu Kopiah yang diberikan kemarin Saya pakai dengan baik Bandingkan kalau saya dikasih topi Dikasih kopiah Tidak saya pakai Tapi saya masukkan saku Tak uwel-wel Maka kalau orang itu Suatu saat punya topi Kecil kemungkinan memberikan kepada Saya Justru dia akan ngedumel Dikasih kopiah Kok tidak dipakai Menyepelekan Dan seterusnya Sama dengan Anda Ketika kita diberi kesempatan Ikut LPK Anggap itu sebuah kenikmatan Maka kalau Anda bisa Memaksimalkan Kepesertaan Anda di LPK ini Maka pimpinan Anda di Kuarcap Kalau besok ada peluang lagi Oh ini kok ada pengiriman Jambore Sorry pengiriman Rahimuna Oh anak yang kemarin ikut LPK itu Bagus loh anaknya Dia bisa maksimal Ada kegiatan apa Oh itu loh anak yang kemarin ikut LPK itu loh bagus Dia saja yang mewakili Karena nikmat yang diberikan pertama Itu dimaksimalkan Bandingkan Kalau Anda ditugasi ikut LPK Kemudian disini tidur Setelah itu bolos pulang lagi Maka besok kalau ada lagi seperti ini Jangan bermimpi Anda akan dikirimkan Justru Anda akan dikasih sanksi Balik-balik Artinya apa Ketika nikmat itu kita lakukan dengan baik Kita maksimalkan Maka peluang mendapatkan lagi semakin banyak Sebaliknya Jika kenikmatan itu kita abaikan Maka peluang untuk dapatkan lagi menjadi kecil Maka memaksimalkan itu menjadi penting Ini saya kira menjadi awalan saya Karena kebetulan materi yang akan saya Sampaikan kepada Anda ini adalah tentang followership Saya perlu menyampaikan itu karena Pengikut Saya yakinlah Anda sudah tahu follower itu hanya pengikut Pengikut itu akan lebih banyak bergerak di sisi-sisi itu Baik adik-adik sekalian Saya berdiri ya biar kelihatan Walaupun saya sudah besar Benar katanya Mas Namanya Mas Hadi ya Mendatangkan saya itu sulit loh ya Betul Apalagi kalau tidak bisa jalan sendiri Susah Saya ini 98 kilo Jadi kalau mendatangkan memang sulit Hari ini kebetulan di Gerahadi Ada acara Dan saya pilih datang ke sini Tepuk tangan Tepuk tangan Jadi di gubernuran itu ada acara Ibu gubernur ada acara Dan saya pilih datang ke sini Bukan karena Karena saya tidak diundang di sana Saya diundang di sini Kukok kilo Saya mengampaikan Baik Anak-anak materi saya berkaitan dengan Kepengikutan Mau izin saya akan dikenalan dulu ya Kita kenalkan dulu ya nama saya Sekedar nama saja Siapa tahu Nanti suatu saat ada ingin ke Terenggalek Itu nama saya Saya ingin tunjukkan Sejarah sekolah saya yang tidak jelas Saya lulus SMA tahun 85 Saya kuliah lulus tahun 95 Anda bisa membayangkan Dari SMK ke S1 Saya 10 tahun Jangan ditiru Ini penting saya sampaikan Jangan ditiru Biasanya aktivis itu Ribetnya di sini nih Di usia-usia ini Sebagai pengikut yang baik Anda jangan niru-niru yang begini-begini Saya lulus SMA sampai Lulus S1 itu 10 tahun Saya numpuh S1 saya 8 tahun hampir di DO Ini catatan Moga-moga tidak ada yang hadir di ruangan ini yang seperti saya Sekolah saya juga agak zigzag SMP saya SMP Islam SMA saya SMA Durenan Jurusan IPS Tapi S1 saya di Tarbiah Saya ambil S2 di Fakultas Ekonomi Mulak-mali Ya Mulak-mali Ya sekali lagi ini catatan saja Agar nanti setelah ini Saya berharap ada Misalkan ya Ada yang akan mirip-mirip Seperti aktivis zaman saya dulu Sekiranya dikoreksi Wah saya enggak akan ingin seperti itu Itu ternyata merepotkan Baik yang kedua Saya setuju Kalau Anda mulai aktif itu Memang sejak Anda penegak SMP Soekan Malah bagus lah Mulai Anda dipenggalang aktif Tolong teruskan Kalau ada yang aktifnya mulai penegak Jangan ragu-ragu Teruskan Ada yang aktifnya mulai pandega Ya enggak masalah lah Teruskan Saya ingin cerita bahwa saya Dulu waktu saya di SMA Kemudian saya ketua USIS Red Sampai kemudian saya menjadi ketua harian Di Kwarca Pernggalek Banyak Pengalaman yang saya dapat Ketika saya bergabung Dengan para aktivis ini Saya pernah jadi ketua IPNU Saya pernah jadi komandan Banser Saya pernah jadi ketua Ansor Saya pernah jadi wakil ketua NO Pernah jadi ketua HKTI Organisasi yang mungkin namanya Anda banyak yang tidak tahu Kadang-kadang ada anak muda Sekarang kita koni HKTI ini apa Untuk ini tidak ngerti Anda juga tidak tahu ya HKTI itu apa Tidak tahu Koni Tidak tahu KNPI jangan-jangan KNPI juga tidak tahu KNPI tahu kan Wah ini memang Memang bukan salah siapa-siapa Kalau anak-anak muda sekarang tidak tahu KNPI Bukan salah siapa-siapa Komite Nasional Pemuda Indonesia Artinya betapa aktivis sekarang Sudah banyak yang bergeser Kalau dulu rame-rame begini ini seneng Saya barusan saya jadi ketua IPHI Saya yakin juga ada juga banyak yang tidak tahu IPHI Ikatan Persaudaraan Haji Provinsi Jawa Timur Sekarang ketuanya Pak Emil Wakil Gubernur Saya baru selesai periode kemarin Saya ketua Basnas Badan Ambul Zakat Adik-adik saya bukan maksud Pamer Tapi kita belajar Menjadi aktivis organisasi Kalau bisa jangan hanya satu sisi Ojome Pramuka Jangan Kalau ada yang bisa kamu ikuti Kamu masuki Masuki saja Sepanjang kamu yakin itu membantu prosesmu Proses belajarmu Masuki saja Ya memang harus ada konsekuensi ya Ada konsekuensi Ada banyak hal yang harus Kita coba konsekuensikan dengan pengikutan kita Baik Saya sambung Oh yang ini saya kira tidak usah Ya Ternyata ini menjadi penting Kadang-kadang banyak aktivis Pramuka terutama Yang agak abai dengan ini Ya mumpung adik-adik masih Rata-rata masih mulai Dalam kata mulai itu Anda masih usia-usia muda Saya akan senang Kalau tahapan ini Anda ikuti Termasuk yang DKD ini ya Saya sarankan Kamu ikuti Jangan sampai nanti kamu keterucut Sudah menjadi andalan Eh dada urung KML Eman-eman nanti Agak panjang prosesnya Saya pernah ngalami masalahnya Saya itu KML saya Saya sudah jadi Kak Warcap Baru saya ikut KML Saya jadi Kak Warcap Baru saya ikut KML Kan tidak nyaman Ya sebenarnya sah-sah saja Tapi kurang nyaman Lihat KPD-KPL saya satu tahun Mepet sekali Kalau Anda bisa memulai dari sekarang Saya kira bagus Anda sudah ikut KMD misalnya Sudah usianya Kemudian ada peluang Dan bisa dimujuk ikut KML Ikutlah KML Kenapa? Karena kalau mau jadi aktivis Kalau bisa jangan setengah-setengah Saya ngomong tentang follower Nanti jangan setengah-setengah Ikuti langsung Saya seringkali kasih contoh Dulu kalau kita mau nyebrang sungai Itu jangan hanya kaki satu ya Kalau kaki satu itu jolek Jelas tidak tuntas Keluar juga dilihat orang Tidak pantas Teles sampai separuh Itu tidak pantas Mending masuk sekali Baik Ada dari sekalian Saya kira Oke Sampai disini dulu Nah Saya kemarin nanya Ini ada berapa kelompok Dan ternyata ada enam kelompok Saya persilahkan Anda berkumpul Sesuai dengan kelompoknya Ini sudah apa kelompoknya? Oke Kursi bisa agak-agak dibantu Digeser-geser Saya kira boleh Kalau panitia Anda melarang Anda digeser-geser Tapi tetap jaga Tetap posisi Tetap jaga jarak Karena Anda di foto ya Nah ini kalau woleh-woleh jelek Silahkan Baik Kelompok satu Siapa ketua kelompoknya? Kelompok satu Oh namanya Oh yaudahlah Tapi ada ketuanya kan? Oke ketua kelompok semua berdiri Silahkan ke depan Hadap ke sana Ke peserta Ya silahkan mencari tempat Dan diikuti oleh anggap mutanya Jangan luwul-luwulan tempatnya Silahkan Biar nanti semua tahu Silahkan Kenapa? Oh Berarti Angin, air, api oke Ya 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 Tapi hanya enam kan? Jangan diseret ya kursinya Diangkat Jangan diseret Tapi diangkat Kursinya diangkat ya Jangan diseret ya Adapnya suka-suka Adapnya suka-suka Bisa melingkar nanti Nanti hadap kesininya nanti aja Sekarang melingkar dengan kelompoknya Cek Cek C Satu, dua Tiba-tiba ini mentek lagi K sepertinya akan lebih bagus kalau bangkunya jangan hanya dua bangkunya tiga atau empat kalau dua terlalu sempit itu bisa digeser bisa tiga atau empat kayaknya kalau tiga kurang bisa dibuat empat biar diskusinya lebih nyaman terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton baik terima kasih telah menonton baik baik adik-adik sekalian ada dua kalimat yang sering menjadi catatan besar kita di dalam berkumpul seperti ini semakin banyak kita berkumpul semakin banyak posisinya semakin banyak pilihan maka kata itu menjadi kalimat itu menjadi semakin sering kita lengat kita gunakan untuk kita pikirkan menempatkan diri yang pas sesuai dengan kehendak kelompok baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar kemudian menempatkan diri yang sesuai itu juga tidak sederhana dan itu akan terus menjadi pertanyaan kita sampai nanti kita berbeda komunitas sudah berbeda pula cara kita mengatur diri cara kita menempatkan diri kita berbeda waktu kita berbeda lagi dengan cara kita mengatur diri suasananya juga sangat berpengaruh maka kita tidak merasakan itu baik ada pertanyaan yang mohon didiskusikan bersama ya sederhana saja dan ini pasti sudah anda lakukan sudah anda jadi bahasan di tempat anda masing-masing dan tinggal disini mumpung ketemu dengan berbagai macam cabang silahkan anda coba formulasikan kemarin tahun 2021 ini kita ada bolehlah dibilang saya anggap itu perintah saya anggap itu perintah ya nanti silahkan anda menerjemahkan kita diperintahkan untuk berbakti tanpa henti anggap itu perintah ya kemudian pada saat yang bersamaan kita mendengar ada PPKM ada PPKM darurat lah ada PPKM ada macam-macam ya dimana kemudian kita dilarang untuk bersosialisasi berlebihan dilarang untuk keluar rumah dilarang untuk berkumpul tetapi disitu ada perintah sebelumnya kita diminta untuk berbakti tanpa henti saya melihat posisi anda sebagai anggota dewan kerja saya anggap posisi anda sebagai seorang pengikut dari sebuah kebijakan yang ada di kuartir anda saat ini nanya pada manitia ini semuanya anggota dewan kerja saya anggap dewan kerja itu adalah pengikut dari kebijakan kuartir atau kebijakan yang ada di gugus depan silahkan didiskusikan ketika ada dua hal tadi yang satu di perintah untuk berbakti tanpa henti yang satu ada larangan ini larangan itu karena kondisi itu apa yang anda lakukan kemarin terus menurut anda itu cocok enggak kalau enggak cocok idealnya harus bagaimana setelah aku aktivis dewan kerja melihat situasi kemarin berbakti tanpa henti kemudian ada aturan PPKM yang seperti itu itu anda berbuat apa di tempat anda terus menurut anda ini kan sudah akhir tahun kan ngonoki bener salah ya sakjani aku tinggi itu oh bener bener sudah enggak masalah tapi kalau oh enggak bener lah sakjani kuduni saya begini harusnya kita begini silahkan didiskusikan nanti minta ada satu orang sebagai juru bicara kalau ini ada enam kelompok saya nanti minta satu orang untuk bicara mewakili kelompoknya diskusiannya enggak usah lama-lama saya ngitung kalau nanti saya jam setengah sepuluh harus selesai artinya diskusi ini maksimal harus selesai dan presentasinya jam sembilan jadi ada diskusi paling sekitar sepuluh menit nanti presentasinya masing-masing kelompok cukuplah maksimal tiga menit enggak usah lama-lama ya diskusinya maksimal sepuluh menit nanti masing-masing kelompok saya panggil paparan maksimal tiga menit bisa dipahami silahkan dikerjakan kalau jam saya sekarang jam delapan lebih 35 menit artinya jam sembilan kurang 15 menit selesai sekalian ditunjuk mulai tunjuk siapa nanti yang jadi juru bicara ke depan ya selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Saya yakin masih pasti belum sempurna dan itu tidak harus kita tempuhkan sekarang. Saya akan segera memanggil kelompok yang paling dulu tidak siap. Saya mau panggil kelompok yang paling dulu tidak siap. Silakan kurang satu menit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan. Terima kasih. 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 masing-masing kuarcap, banyak yang sudah melakukan kegiatan misalnya pada berbakti tanpa henti, selama PPKM ini ada yang melakukan penyemprotan di daerahnya masing-masing, dari DKC maupun dari BP, mereka berkolaborasi, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain, dan menurut kami dengan berbakti tanpa henti ini kan kita sebagai seorang pramuka harus bisa, intinya kita harus bisa mengikuti dari pemerintah yang mengatakan seperti ini, misalnya aturannya seperti ini, berarti kita juga mendukung adanya aturan itu, namun kita juga membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk melaksanakan aturan tersebut, misalnya kita juga melakukan sosialisasi tentang penggunaan masker, pembagian masker dan sebagainya, kalau di kuarcap saya sendiri ada pembagian masker, kemudian juga ada sedikit sosialisasi juga, dan itu adalah salah satu dari adanya berbakti tanpa henti, begitu, terima kasih. Satu menit 31 detik, gesernya ke sana, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, saya perwakilan dari kelompok angin, nah kita berbakti tanpa henti di masa pandemi BPKM tentunya, adanya COVID tidak menghalangi untuk berbakti tanpa henti, selama masa pandemi kuartir kita masing-masing pasti tentunya sudah melaksanakan kegiatan online atau offline yang terbagi dalam aspek pertama kita condong ke keperamukaan, kemasyarakatan. Nah, yang contohnya dalam keperamukaan itu ada peransakan cabang, itu dilaksanakan online dan offline, dan di Anpinru dilaksanakan secara offline, itu dengan peserta terbatas untuk WSLC, Wanker Squad Leader dan Competition yang kemasyarakatan ada bagi-bagi sembako, penyemprotan, pembagian masker, hand sanitizer, operasi masker. Nah, kita itu pastinya juga ada dari Brikade penolong untuk membantu kita dalam melaksanakan kemasyarakatan. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, 1 menit 30 detian. Iya, berikutnya silakan. Lombok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang berbakti tanpa henti dan masalah yang ada saat dulu PPKM. Nah, sekarang mau kita kasih solusi. Nah, sekarang kita kan sebagai doan kerja cabang, tidak mungkin kita hanya diam saja untuk terhadap masalah yang ada. Berbakti tanpa henti kita itu tidak dapat memandang situasi dan kondisi. Jadi, kita harus sebagai generasi muda yang harus bisa menselaraskan kita dengan kondisi dan situasi yang ada. Nah, di sini ada solusi. Pertama adalah masalahnya, sumber masalah. Sumber masalah yaitu Corona, PPKM, dan aturan atau kebijakan yang ada. Nah, dari masalah itu kita turun ke kebijakan kuartif dan kebijakan DKC. Nah, di situ kita baru turun lagi ke kegiatan. Nah, sebagai doan kerja cabang, kita harus belajar sebagai anggota muda untuk belajar berkoordinasi kepada satgas, dinas, brigada penolong, pramuka peduli, kuartir, dan lain-lain. Nah, baru kita bisa memilih kegiatan apa yang pantas dan baru kita sesuaikan dengan kebijakan yang ada setelah berkoordinasi dengan tersebut. Nah, dari situ kita baru mengonsep kegiatan apa yang akan kita lakukan. Nah, sebagai DKC, petugas kita adalah mengonsep kegiatan dan untuk lapangan kita akan serahkan ke bigada penolong atau pramuka peduli. Sekian, terima kasih dari salya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Air berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perenalkan nama saya Wijaya Trimerta dari Kelompok Laut. Setelah kami berdiskusi, yang tema yang diberikan oleh pemateri yaitu berbagi tanpa henti dan menurut kelompok kami, apa yang berbagi tanpa henti adalah suatu panggilan untuk kita. Panggilan dari Kuartan Nasional untuk kita sebagai pramuka menjadi pelopor. Pelopor untuk mengingatkan serta membantu sesama pramuka atau sesama rekan-rekan untuk menjadi pelopor misalnya dengan kegiatan nyata misalnya penyemprotan, pembagian masker, vaksinasi, donor darah, dan lain-lain. Juga ini sebagai wadah bagi kita, panggilan bagi kita untuk melaksanakan terisatnya kita, yaitu terjun langsung ke dalam masyarakat. Juga tema ini menurut kelompok kami sangat-sangat tepat dikeluarkan saat PPKM. Karena berbakti, berbakti tanpa henti, bermakna kita bisa berbakti dalam hal apapun, dalam situasi apapun, fisik, non-fisik, ataupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Intinya pramuka sebagai pelopor jalannya penggerak, jalannya pengingat bagi masyarakat untuk PPKM yang kita laksanakan sebelumnya. Terima kasih. mohon maaf apabila ada kesalah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih belum ada dua menit. Oke. Terakhir ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kakak. Saya dari saya Albara dari kelompok pausa. Permisi mau ceksan dulu ya. Pausa. 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 Terima kasih. Ya terima kasih. Saya di sini mewakili tim pausa. Ingin menjawab pertanyaan dari kakak Mahsun ya. Berbakti tanpa henti itu merupakan perilaku anggota pramuka selalu siap sedia untuk berbakti sampai kapanpun lima tahun pun dan apapun kondisinya. Menurut kita dalam menyikapi kondisi pandemi ini maka diperlukannya penyesuaian dalam kegiatan. Benar enggak? Benar ya? Benar enggak? Ya. Covid tidak hanya tidak bisa menghalangi kegiatan kita. Benar enggak? Betul ya? Berkegiatan kemarin ada vaksin serentak ya? Salah satunya itu vaksin serentak seperti penyempatan disinfektan ke rumah-rumah seperti sosialisasi memakai masker sosialisasi menggunakan kendaraan umum kan kadang masuk ke kendaraan umum bertemu dengan orang harus menjaga jarak ya. Nah sosialisasi seperti itu bagi-bagi masker bagi-bagi insentizer bagi-bagi sembako seperti lomba-lomba digital lelian lainnya. Sudah terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, adik-adik sekalian terima kasih sekali atas kok sekali ya? Terima kasih itu tidak sekali ya? Terima kasih sekali kan selesai berarti. Terima kasih atas apresiasinya saya melihat Anda mencoba mengekspresikan pengalaman Anda mencoba meramu berbagai macam pendapat teman-teman menjadi sebuah ungkapan kata-kata yang singkat semoga itu sudah mewakili. Saya ingin menggarisbawahi saja apa yang sudah Anda coba simpulkan tadi bahwa saya sepakat pandemi atau apapun namanya memang sedapat mungkin jangan sampai menghentikan kegiatan kita untuk berbakti. Apa yang sudah Anda lakukan saya kira mirip semuanya kita tetap berusaha maksimal agar kegiatan kita tidak berhenti walaupun di masa pandemi. Sebagai pengikut dari sebuah organisasi besar pengikut dari sebuah sistem yang berlaku di tempat kita masing-masing saya melihat adik-adik berusaha untuk senantiasa patuh terhadap apa yang menjadi kebijakan dari pimpinan kita. Sebelum saya buka file-file yang ada di laptop itu saya ingin cerita sedikit saja paling 2 menit lah ini saya cerita saya dari Terenggalek ada kegiatan yang mungkin di tempat lain kemarin belum sempat dan tidak sempat di ekspos tapi kami lakukan di Terenggalek waktu kita masih pandemi kami ada KPDK tahun 2020 kita KPDK tidak daring tapi berkemah tidak bagi menjadi 2 30-30 berkemah kemudian awal PPKM darurat PPKM darurat tanggal 2 Juli tanggal 4 Juli kami ada PW perkemahan wirakarya pesertanya 200 orang membedah 10 rumah satu minggu dan Alhamdulillah selesai baik sehingga tanggal 14 Agustus Kamabicap Terenggalek diundang ke Geradi di Gubernuran untuk mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur bersama dengan Kabupaten Propolinggo kemarin karena dianggap PW-nya itu membantu dampak COVID-19 pertanyaannya mungkin kok bisa orang itu tidak boleh ngumpul kok sampai 200 orang ngumpul itu ada rahasianya tapi nanti saya ingin ngapain nanti yang kedua sejak akhir tahun 2020 kami ada sosialisasi tentang Pramuka Garuda mulai akhir tahun sampai kemudian berakhir pada bulan September Oktober kemarin ada pelantikan Pramuka Garuda menghasilkan 2700 Pramuka Garuda 29 kali upacara di 20 tempat pada masa pandemi ya pertanyaannya sekali lagi bagaimana kok bisa seperti itu kok boleh dan itu dihadiri Bupati dihadiri Wakil Bupati ada Kapolsek ada Duan Ramir yang mau ikut bergabung di kita baik nanti saja itu tapi artinya kita bisa melakukan sebenarnya dengan tidak melanggar protokol kesehatan atau kita bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya ada batas yang tidak boleh ditabrak baik saya ini mungkin saya percepat saja yang bersifat-sifat begini ini yang sifat-sifat definisi diri kita percepat saja kalau mau baca-baca nanti silahkan lah saya ingin menggarisbawahi yang akhirnya malih jenengan yang saya minta ngeklik mas ya jenengan klik ya baik coba diulang dulu satu kali diulang lagi satu slide berikut sebelumnya satu slide sebelumnya ya yang kita pelajari ini followership tadi saya sebutkan penting cuma kadang-kadang agak abai orang lebih suka bicara tentang leadership mengabaikan followership padahal kalau gak ada pengikut ya gak ada pemimpin ya kan gak ada pengikut ya keberadaan kita itu penting saya menyebut kita saya dengan anda ini pengikut saya memusikkan diri saya sebagai seorang pengikut karena saya kalau saya di kuarcap saya ketua harian saya mengikuti pimpinan saya saya mengikuti kamah picap saya di kuarda saya andalan pimpinan muda tentu saya mengikuti kak kuarda mengikuti sistem yang ada di kuarda di masyarakat saya anggota masyarakat saya mengikuti apa kebijakan dari pimpinan di masyarakat saya followership tanpa pengikut pengimpin gak bisa berpungsi bagus next yang kedua yuk ternyata benar ya kan pengikut itu pihak yang paling banyak mengerjakan tugas penting pemimpin mungkin jumlah lembagi tugas saja ya kan tugas penting itu banyak ditangani oleh pengikut dan itu artinya kita banyak tahu banyak tahu pengikut itu akan banyak tahu next saya sangat sepakat dengan kalimat ini banyak pemimpin yang baik itu berasal dari pengikut yang baik ya maka belajarlah menjadi pengikut yang baik pengikut yang baik seperti apa nanti di bawah saya sekirkan beberapa kriteria tapi saya ingat saya katakan banyak pemimpin yang baik berasal dari pengikut yang baik next ya pengikut itu memiliki kesempatan belajar lebih banyak anda jadi pemimpin kadang-kadang mau belajar ada unsur malunya kadang-kadang sudah belajar lagi tapi kalau masih jadi pengikut salah-salah itu kadang-kadang lebih pedih saja saya kan cuma melaksanakan tugas salah nanti kita belajar lagi tapi kalau pemimpin agak beda lagi konsekuensinya juga beda kalau pengikut ya melaksanakan tugas salah nanti kita perbaiki lagi ada konsekuensi yang beda antara tanggung jawab pemimpin dengan pengikut kalau mau kita ambil enaknya jadi pengikut seringkali lebih enak mohon maaf ini kalau saya boleh katakan seringkali lebih enak karena kita lebih banyak belajar saya kalau disuruh-suruh saya lebih suka jadi pengikut karena bisa belajar jauh lebih banyak nah itu harapan kita makolahnya itu generasi muda yang sekarang itu adalah pemimpin di masa yang akan datang kita maunya seperti itu Anda yang sekarang jadi engkota dewan kerja harapannya kita nanti yang akan menjadi pemimpin berikutnya itu yang sedang dan terus kita gelurakan kepada siapapun baik kepada orang tua maupun kepada orang muda karena orang tua juga perlu loh memahami ini karena kalau orang tua tidak memahami ini rumah sana akan menjadi pemimpin sementara anak muda juga harus kita pahami kalau kamu besok akan menjadi pemimpin maka belajarlah sebanyak-banyaknya agar pada saat orang tua sudah selesai dan kalian menggantikannya posisimu bisa jauh lebih baik dibandingkan pemimpin yang kamu gantikan sebelumnya naik nah banyak contoh ada beberapa versi tapi saya suka mengambil yang ini saja kalau Anda baca-baca di tempat lain mungkin banyak referensinya tapi saya suka mengambil yang ini pengikut itu macam-macam gayanya yang pertama yuk biasanya pasif harus ada eksternal motivasi ada dorongan dari luar kurang memiliki komitmen dan memerlukan pengawasan yang konstan padahal kita kepingin need for supervision itu bisa jauh lebih berkurang karena kita sudah punya nanti di bawah saya sebut kita punya kompetensi orang yang tidak punya kompetensi kebutuhan akan pengawasan jauh lebih banyak lek rati tunggoni pimpinannya nyambut gaya rasa-rasen lek rati tunggoni seniore pekerja okah-okahan itu pengikut tipe orang menyebut domba dan kita tidak kepingin seperti itu yang kedua yes men biasanya ada bos yang dianggap tidak mempertahankan kebutuhan atau tindakan pemimpin pokoknya tandang aku ya tandang pokoknya di perintah itu ya saya kerjakan ada yang tipe seperti itu yes men pokoknya sudah bos itu yang ngomong atau senior itu yang ngomong ya sudah saya akan kerjakan itu tipenya yes men yang kedua yang ketiga sorry ini bahan saja untuk tambahan renungan ada yang pragmatis mirip-mirip sebenarnya tidak pernah proaktif tidak akan berdiri di belakang ide-ide kontroversial kalau tidak boleh ya sudah tidak boleh mau apa lagi ya kan dilarang ada pertemuan ya sudah tidak usah bertemu mau dilarang dilarang berkegiatan ya sudah itu pragmatis dilarang ada ya sudah sudah dilarang mereka karena waktu kami mengadakan perkemahan wirakarya itu larangan PPKM dilarang berkumpul dilarang dilarang gitu kan tapi kebetulan di tengah-tengah dilarang-dilarang itu ada satu fase oh sorry ada satu klausa yang berbunyi pembangunan konstruksi bisa berjalan terus 100% maka kami ambil itu perkemahan wirakarya kita tutup namanya kita ubah menjadi penyelesaian pembangunan konstruksi bedah rumah jadi bukan lagi bernama perkemahan wirakarya tapi penyelesaian pembangunan konstruksi karena membangunnya perlu di situ anak 20 yang bangun rumah itu perlu mendirikan tempat kalau ngumpul tidak boleh maka mendirikan satu anak satu tenda berkumpul satu rumah itu ada 20 tenda karena 10 rumah berarti ada 200 tenda dan berjalan selama satu minggu Alhamdulillah ditunggu lipat polisi ditunggu lipat tentara Satgas COVID juga datang men-check off akhirnya aman Alhamdulillah semuanya aman karena kalau tidak diteruskan rumah sudah dibongkar ada 10 rumah dan harus menunggu selesai PPKM betapa sangat prihatinya rumahnya sudah dibongkar ini menemut hemat kami bagian dari celah yang bisa kita masuki saya hampir yakin di setiap kali aturan itu ada pengecualiannya kalau ada pencermati selalu ada itu terus nomor 4 adalah pengasingan pengasing ini biasanya orang yang kemudian dia ada di luar sistem orang-orang yang alienated ini biasanya ya ngentai dalam bahasa jawanya ketika pemimpin menyampaikan sesuatu dia cenderung ah tidak usah jangan ikut padahal dia ada di bagian sistem ada di bagian sistem itu selalu biasanya moga-moga di tempat Anda tidak ada tapi sering saya temukan kalau kita ada 17 orang di DKC kalau tidak benar-benar kompak itu ada 1-2 orang yang sering kalau ada kebijakan itu moga-moga tidaklah di tempat Anda sosok-sok ngentai halang apa itu kadang-kadang ada moga-moga di tempat Anda tidak ada terus nomor 5 maunya kita seperti ini ya start forward punya pemikiran positif punya independensi butuh loh ya walaupun Anda tidak bisa memisahkan sendiri dengan teman Anda tapi sebagai pengikut kita butuh independensi tidak secara membabi buta menerima keputusan atau tindakan seorang pemimpin tidak langsung yes man saja tapi kita bisa mengadakan evaluasi mengadakan beberapa pemikiran memberikan umpan balik dan walaupun tidak hadir pemimpin di situ kalau sudah ada tugas yang dia kerjakan maka dia akan tuntaskan maunya kita tipe ini yang bisa kita kembangkan lanjut adik-adik sekalian saya ingin lebih tambah sedikit beberapa catatan saja nah ini maka kalau kita ada di sebuah tim yang perlu kita coba kembangkan bagaimana kita bisa menjadi follower yang baik diantaranya yang pertama manajemen diri kita butuh itu berhajarlah kita bersama mengendalikan tindakan ini yang tidak sederhana karena kadang-kadang ide kita itu seringkali tabraan dengan ide pimpinan kita karena kita mungkin terlalu berpikir sangat kritis sehingga ide kita seringkali tabraan dengan ide pimpinan yang lebih tinggi kalau kita paksakan sementara posisi kita itu masih mohon maaf masih di dewan kerja malah tidak jadi jalan tapi justru mentok sehingga ide tinggal menjadi ide dan berakhir membalik kepada kita kemudian frustasi karena ide kita tidak berjalan hati-hati dengan itu hati-hati maka tadi saya katakan di awal menyadari posisi kita itu menjadi sangat penting orang Jawa orang kita menyebut tahu diri kalau kita tahu diri itu kita tidak gampang kecewa saya kan mohon maaf ini bukan mencumakan tidak saya kan pengikut jadi kalau saya usul pimpinan tidak seduh ya sudah tugas saya adalah menyampaikan pendapat tidak diterima ya tidak masalah siapa tahu nanti di masa berikutnya atau di waktu layang lain kalau situasi dianggap pimpinan cocok bisa jalan dan itu butuh agak telaten agak telaten sering dan butuh bukti bahwa ide kita itu benar Anda bisa membayangkan ketika PPKM berjalan mulai darurat kalau pimpinan saya tidak yakin bahwa kalau pramuka yang bergerak itu aman-aman saja insya Allah jelas tidak boleh tapi begitu tahu pramuka yang bergerak karena sebelumnya jauh-jauh hari sebelumnya tahun-tahun kemarin kita buktikan urusan pembagian masker urusan semprot desinfektan urusan itu pramuka di depan Satpol PP ngerti Satgas COVID ngerti jadi ketika tahu pramuka mau ada acara oh ya kalau pramuka aman pak karena dia tahu jauh-jauh sebelumnya kita sudah memberikan kontribusi dan itu terbukti komitmen kita jelas oh ya mau ada acara pramuka kita kasih telpon pak kita mau ada acara ini ya kalau pramuka silahkan pak kan enak kalau pramuka silahkan pak padahal yang lain mungkin masih mikir-mikir mengizinkan itu mikir-mikir dan saya jamin kami menjamin semua kita jamin kalau ada apa-apa kita yang takut jawab bahkan pak kalau dianggap kegiatan kami menyalahi prosedur di tengah-tengah jalan harus berhenti mohon tidak perlu ada petugas yang datang biar kami yang membubarkan itu jaminannya artinya pengikut kita sebagai pengikut itu kalau kita punya ide ya kita harus berani menjamin pak kami punya ini berani kamu sabar ini pak ya jamin itu konsekuensinya pak ini pak kalau ada apa ya kan ada apa pak wah tidak jadi sudah nanti kalau ada gini lho kami kan melaksanakan kan ada bapak wah itu ya enggak akan yang kedua ya komitmen saya yakin ini macam-macam lah tarifnya macam-macam tapi saya berharap Anda semua sepakat dengan kata ini komitmen itu sangat penting ya saling memberikan komitmen baik itu kepada diri sendiri kepada kelompok kita dan itu tidak cukup dalam satu fase loh ya satu kegiatan enggak ya bahasanya selamanya komitmen itu harus konstan harus betul-betul bisa terbukti tidak hanya satu dan tidak hanya cukup dengan omongan di pramuka itu kita tahu kan waktu kita diberi salam pramuka itu ini saya ingin mengingatkan ini waktu kita diberi salam pramuka saya coba ya salam pramuka saya kembali mengingatkan waktu kita salam pramuka begini disamping komitmen kita kami pramuka Indonesia manusia Pancasila ya kan satyaku kudarmakan darmaku kubaktikan itu ada ajaan kepada kita bahwa tindakan itu lebih tajam dibandingkan dengan kata-kata salam pramuka salam di tempat lain kannya gitu kan ya sudah salam pramuka salam tapi kita di Jawa Timur kita ingin buktikan tidak cukup dengan salam itu kami yang dapat salam dari Anda kami akan membalas salam Anda dengan gerakan kami dengan tindakan kami apa tepuk pramuka kami tidak cukup membanding menjawab salam dengan salam tapi salam Anda kami jawab dengan tambahan satu tepuk pramuka artinya karena Anda memberikan penghormatan kepada kami maka penghormatan Anda kami balas tidak hanya setimpal tapi saya tambah lagi loh ini kan keajaan yang luar biasa membalas kehormatan yang diberikan oleh seseorang dengan penghormatan yang minimal setimpal salam pramuka salam itu sama setimpal kita enggak kita tambah lagi dengan satu kali tepuk pramuka kita membalas kebaikan orang itu dengan kebaikan yang lebih ini kalau kita teruskan kita kembangkan saya kira sesuatu yang luar biasa kebaikan itu kita balas dengan kebaikan yang lebih besar lagi komitmen saya kira itu bagian penting dari follower kita lanjut yang ketiga nah ini yang tidak kalah penting follower yang bagus itu tentu akan berusaha meningkatkan kompetensinya kalau Anda lihat nanti kalau Anda mengikuti kegiatan di anggota dewasa Anda ikut pernah yang ikut pernah KMD mungkin sebalik sudah pernah ikut KMD di KMD itu ujungnya Anda diminta diajak untuk menjadi pembina pramuka menjadi pramuka bukan profesional jadi kalau Anda membayangkan nanti menjadi pembina pramuka profesional itu dengan SK 048 itu kurang tepat saya ingin menjadi pelatih profesional itu kurang tepat yang tepat adalah menjadi pembina yang kompeten menjadi pelatih yang kompeten silakan nanti Anda coba cek lihat di berbagai pengertian apa bedanya antara profesionalisme dengan kompetensi itu ada bedanya guru profesional pembina pramuka kompeten apa bedanya ada kalian yang akan diketemu ada lupa saya ada beberapa pengertian tentang kompetensi terus saya kira ini penting kita pahami satu lagi saya ingin ambil garis yang ini coba pengetahuan ketampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang ini kompetensi sehingga menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan kognitif efektif dan psikomotor dengan sebaik-baiknya kompetensi itu disitu kalau kita pramuka kompeten orang melihat kita seakan-akan ngomong kita ketahuan itu pramuka dari segi pakaiannya itu pramuka itu kira-kira seperti itu kompeten walaupun tidak pakai setangan leher tapi orang tahu kalau naik sepeda motor genep ini pramuka ngomong ini gayanya ini pramuka kira-kira seperti itu kompetensi jadi tidak cukup paham dengan omongannya tidak cukup dengan ngerti dengan yang disampaikan tapi sudah terlihat dalam posturnya saya seringkali ngasih contoh kalau kita lihat pak tentara pak polisi kadang-kadang walaupun beliau tidak pakai baju seragam kita tahu kan oh itu tentara itu oh itu polisi itu kenapa karena kompetensi itu berpengaruh pada watak-watuk dan wahingnya maka kalau anda diajak hari ini ada yang astabrata itu air api angin laut kemudian langit matahari bulan apa lagi satu lagi bumi yang sini apa tadi air coba anda perhatikan kalau kita bisa seperti itu follower walaupun tidak harus jadi pemimpin dulu di follower bisa seperti itu itu bahasa jawanya mohon maaf ini bagi yang orang bukan orang Jawa itu bahasa Jawanya bisa manjing acur ajer kita itu bisa masuk ke semua lini ya bisa masuk ke semua lini karena apa kita punya kompetensi itu naik ranahnya saya kira ini sekedar pengetahuan tambahan saja terus sampai yang terakhir 4 5 6 kayaknya lihat berhatikan kompetensi itu ini anda punya pengetahuan paham kemudian mampu dan ada standar nilai kemudian ada attitude dan reaksi kalau ada apa-apa dari luar itu kayak apa itu sangat berpengaruh satu lagi interes untuk melakukan sesuatu ini kalau kita mencoba memaknai pramuka kompetensi kita sebenarnya kesini berharap pengikut apapun posisinya termasuk pemimpin ya kalau kita ngomong kepenting sebenarnya kesini arahnya bagaimana kita bisa mencoba memaknai itu tidak sekedar diketahui orang seringkali mengetahui ya sudah pengetahuan kita tapi tidak terimplementasi dalam perilaku harusnya terimplementasi dengan perilaku yang ke empat ini yang tidak mudah pengikut itu juga dituntut punya keberanian tidak hanya pemimpin pengikut itu juga punya keberanian mempertahankan standar etika karena ditunjuk oleh seniornya saat jadi salah yaudahlah mau diperintah ini mau apa lagi itu jelas bukan follower yang bagus follower yang bagus itu kalau memang salah nah saya sering kasih contoh kalau kita lagi baris ya kita lagi baris itu anda lihat kalau kita lagi baris di peleton itu kira-kira seperti itu ajaran sederhana follower kalau pemimpin memberi perintah salah tentu anggota peleton tidak akan mengikut langkah tegap maju benar apa salah kita ikuti apa tidak apa kita eh pemimpin kamu salah apa begitu tidak biasanya kita katakan bagaimana nah berbagai macam anda siap introduksi salah atau ulangi atau macam-macam tapi intinya kita tidak pak eh dan kamu salah tidak akan menunjuk pemimpin kamu salah enggak kita akan memberi masukan dengan etika yang disepakati disitu saya enggak tahu dulu lebih dulu mana penemuan metode ini dengan penemuannya waktu kita sholat jamaah imamnya salah ya kan waktu imamnya salah kan subhanallah kali itu kan itu cara mengingatkan dalam tanda kutip yang salah orang baris dua langkah ke depan gerak jelas salah kita ikuti kita ikut salah tidak kita ikuti dianggap tidak ikut pimpinan maka kita beri masukan follower itu begitu jadi kita berani memberikan peringatan mengingatkan jika ada yang tidak tepat yang kelima tapi ingat ya standar etika ingat lanjut saya tambahkan saja ini follower yang efektif itu oh hurufnya tidak pas dapat menunjukkan kompetensi mengusahai keterampilan yang diperlukan baik di lingkungan kerja maupun organisasi saya kira bukan bermaksud pamer tapi kita menunjukkan kompetensi itu suatu saat perlu saran saya jangan di awal saran saya kalau orang itu awal-awal sudah menunjukkan kompetensi ini kadang-kadang malah ujung-ujungnya dianggap menurun ini yang benar saya alami jadi kompetensi penting kita itu tunjukkan pada saat yang tepat jangan datang langsung kadang-kadang nanti kemudian oh tiba-tiba yang mengguno tapi tunjukkan pada saat yang tepat ini kalau kita merujuk pada yang ini yang kedua kurang 2 menit membangun hubungan rekan-rekan saya ingin sebut istilah kerjasama di follower itu ada istilah kerjasama bajuk juga di kepemimpinan ada istilah kerjasama yang gampang diucapkan tapi tidak mudah dilaksanakan ingat kerjasama itu beda dengan sama kerja kerjasama itu beda dengan sama kerja saya ngomong di sini kemudian di luar ada petugas hotel yang sedang melayani tamu di sebelah sana saya dengan dia itu namanya sama kerja saya ngomong di sini saya pegang mic ini ada moderator di sana ada mas yang jaga laptop ada juru kamera itu namanya kerjasama pekerjaannya tidak sama tempatnya berbeda caranya juga berbeda tapi tujuannya sama jangan dimaknai kerjasama itu harus bersama-sama salah kerjasama tidak selalu harus bersama-sama tapi hubungannya sambung ada komunikasi itu kerjasama contoh yang paling gampang kalau saya pegang mic ini ada mic di situ ada mixer di situ ada salon itu contoh kerjasama yang sangat bagus antara mixer dan salon itu harus ada strumnya dekat tapi tidak ada strumnya tidak sambung ya kan ketoknya satu grup satu pengurus satu dewan kerja tapi kalau tidak sambung ya tidak kerjasama jadinya sama kerja kadang tabraan sitok ngidul sitok podo-podo nyambut gawini sama-sama bekerjanya tapi kalau tidak sambung tah sabuhum jamian wakulubuhum sata sepertinya bersambung tapi hatinya sendiri-sendiri ojo sampai terjadi itu ya jangan sampai terjadi sakit itu betul kalau kita satu organisasi sepertinya kompak tapi sebenarnya hatinya sendiri-sendiri itu sakitnya betul terasa itu ya next sorry follower itu juga kita harus siap membela pimpinan kita mohon maaf follower yang baik itu bisa membela pemimpinnya jangan kalau salah kalau bisnis nipisan jadi begitu pemimpin salah oh iya memang gitu memang susah diatur pemimpin kita itu sering buat perintah salah itu namanya wah menjerumuskan pemimpin pada titik-titik tertentu kita harus bisa memberikan pembelaan kepada pemimpin kita itu follower yang bagus walaupun kalau memberi masukan empat mata atau face to face kita bisa keras tapi di luar itu kita harus bisa membuktikan itu pemimpin kita ya kita pela ya itu pemimpin kita oke lanjut ya keempat nah ini nah kehadiran kita follower yang baik itu akan membuat pemimpin itu pede ya kalau anda ingin melihat kehadiran anda itu membuat pemimpin anda pede jangan dibalik pemimpin anda sudah mau pede begitu anda datang kayak teko atau saya mesti kerusai larian malah tidak pede pemimpinnya ya kalau follower yang baik kalau begitu misalkan saya datang ada acara atau di belakang saya peserta LPKO pede saya itu peserta LPKO tapi begitu justru yang datang peserta LPKO semeru wawet waduh saya jadi ngomong tatak tapi begitu anak-anak itu datang waduh menjadi minder saya tentu jangan terjadi pemimpin follower yang baik itu dapat mempengaruhi pemimpin untuk semakin percaya diri karena merasa bahwa dia akan didukung dan didorong oleh banyak pihak oleh para pengikut-pengikutnya next sikap yang pantas untuk organisasi baik dalam mohon maaf bicara berpakaian dan etika follower yang baik akan selalu begitu saya berharap sebagai anggota gerakan pramuka anda bisa menunjukkan itu baik dalam bicara anda dalam atribut anda dan dalam etika anda karena kita ini satu korup anggota gerakan pramuka ya mohon ini betul-betul catatan besar kita naik hampir terakhir oh habis sudah waktunya yang ke-6 komitmen tadi sudah kepedulian terhadap organisasi suasana kerja yang bersahabat saya setuju ada kompetisi saya sepakat tapi kompetisi yang tidak saling meniadakan kompetisi yang jadu saling mengukuhkan ada kompetisi saya setuju kompetisi itu saya kira bagus tapi kompetisi yang tidak saling meniadakan kompetisi yang saling mengukuhkan dan yang terakhir saya ingin bersama-sama kita bisa kesediaan untuk berpartisipasi dalam perubahan yang lebih baik di organisasi kita adik-adik sekalian jam 9 lebih 30 menit persis jam saya saya kira cukup jatah waktu saya semoga yang sedikit ini bisa ikut memberikan tambahan referensi bagi eksistensi kita sebagai follower yang baik di organisasi yang baik di sistem yang baik terima kasih selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih banyak Kak Masun luar biasa sekali materinya tepuk tangan sekali lagi buat Kak Masun oke baik terima kasih Kak Masun sudah memberikan materi yang luar biasa dan pastinya sangat bermanfaat karena contohnya juga konkret jelas dan itu bisa kita terapkan dalam dunia kita masing-masing baik Kak Masun karena ini kita juga kejar waktu Kak jadi saya buka pertanyaan juga buat teman-teman supaya ada kesempatan sedikit berdialog ya Kak cukup dua pertanyaan hitungan ketiga bisa langsung angkat tangan satu dua belum hitungan ketiga turun semua satu dua tiga pojok sama sini baik silakan dari paling pojok sendiri maju ke depan yang sebelah sini silakan maju ke depan baik terima kasih Kak perkenalkan nama saya Isna Fotanarskiani dari Probolinggo yang saya tanyakan tadi kan ada beberapa tipe followers ada yang aktif ada yang tidak aktif dan ada juga yang menjatuhkan seperti itu Kak nah sesama followers nih bagaimana cara kita menghadapi beberapa followers lain yang kurang aktif dan followers yang sering menjatuhkan itu tadi apakah kita ini harus tetap merangkul mereka atau kita tinggalkan saja mereka seperti itu terima kasih Kak baik terima kasih kesempatannya perkenalkan saya Andini dari Probolinggo juga Kabupaten Probolinggo yang saya tanyakan tidak jauh berbeda dengan Kak Isna namun disini saya lebih ingin menekankan pertanyaan tentang tips seorang pemimpin untuk menghadapi follower yang tipe domba sedangkan kita sebagai seorang pemimpin katakanlah selalu ingin punya follower yang tipe star follower ya enggak yang selalu aktif selalu kasih feedback buat kita nah untuk anggota-anggota yang mungkin di tipe domba kita pasti sudah kasih apa ya cara untuk dia lebih aktif lagi di organisasi contohnya memberi tugas yang penting agar dia tahu tanggung jawabnya namun itu hanya berlaku beberapa saat saja dia aktif setelah itu pasif lagi gitu jadi yang saya tanyakan cara apa selain itu Kak gitu terima kasih baik tepuk tangan buat tanya kita mas bantuan-bantuan sebentar ya oke bisa langsung duduk bisa langsung duduk mohon maaf pertanyaan tadi itu sebagai mengarah ke hpemimpinan bukan ke followershipnya saya kepingin yang juta pertanyaan yang ke followership tadi kan bagaimana menghadapi pengikut yang begitu kan nah itu kan yang menjawabkan pemimpin kan saat ini saya sedang ngomong tentang follower mungkin pertanyaan di balik kalau kita punya pemimpin gitu itu kayak apa gitu mungkin saya ingin bertanya yang begitu yang followernya kalau kewimpinan nanti kan ada pemateri berikutnya atau yang kemarin yang pertanyaannya yang berkaitan dengan follower saja nanti saya mengambil ranahnya orang lain yang follower saja nah walaupun nanti aku tak jawab tapi singkat jawaban saya silahkan yang kaitannya dengan follower ada lagi yang kaitannya dengan follower ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Wahyu Anistiawan saya bersama dari Kota Bitar jadi saya pernah memperhatikan salah seorang saya yang menjadi seorang ketua dalam organisasi jadi dia itu orangnya itu ngenteng nih saat dibilang ikilo undang kerjaan no ikilo eh maksudnya ikilo undang dikandung kamu sing duirelasi ini kini ibaratnya seperti itu Kak itu dia lebih nanti dua aja nanti dua aja pasti bisa kok pasti bisa kok nah seperti itu kita sebagai followership itu harus bagaimana dalam menyikapi hal seperti itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cukup ya baik rekan-rekan sekalian jadi dari berbagai macam teori yang saya baca tidak ada sebenarnya teori yang ideal untuk seseorang karena masing-masing itu punya cara sendiri punya saya sendiri untuk membangun kredibilitasnya saya cocok dengan itu tapi mungkin Mas Hadi enggak cocok dengan itu walaupun sama gayanya sama yang saya lakukan sama tapi Mas Hadi cocok mungkin saya enggak cocok baik itu sebagai pemimpin mau sebagai pengikut ya model pengikut seperti saya misalnya itu itu sukanya kalau gini lesanya ngopo pilih menengah lihat titikongan tak tandangi tapi mungkin ada orang yang seperti saya tapi enggak cocok karena dia lebih suka kalau bisa ngomong bisa langsung diskusi bisa langsung gitu dan orang lain cocok dengan model seperti itu maka saran saya apakah nanti jadi follower ataukah jadi leader pandai-pandailah untuk memilih kiat ini yang tidak gampang memilih kiat memilih cara memilih strategi memilih taktik yang paling sesuai sesuai menurut awas menurut pemimpin karena Anda adalah di bawah kendali pemimpin menurut suasana dan menurut situasi yang sedang berlaku di situ nah ini tidak gampang saya sulit merumuskannya tapi bisa dicoba ditarik benang merah dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya oh begini itu dulu jadinya begini kalau begitu saya tidak akan begitu lagi akan saya oper seperti ini maka jam terbang menjadi penting itulah tadi saya katakan Anda jangan cukup hanya satu organisasi kalau bisa ikuti yang banyak dari yang banyak itu Anda bisa mencoba mic mencoba mencampur pengalaman menghadapi orang yang sulit diikuti atau sulit diarahkan saya seringkali mencoba menggunakan beberapa cara tentu yang pertama harus kita sabari dulu ya kita sabari dulu kayak orang yang mimpin baris kembali orang mimpin baris ya kayak orang yang mimpin baris itu sekali waktu kalau ada teman yang salah ya kita ingatkan tapi kalau sudah mentok kita langkah tegap maju jalan sehingga gelem ya apalah apa boleh buat kan gitu kan dua langkah ke depan jalan kalau satu dua kali salah oke kita ingatkan tapi kalau ketika keempat sulit ya apa boleh buat saya sering kasih contoh sama seperti orang kalau membawa bakul ya mohon maaf bakul ya tau bakul kan kita ini kadang-kadang baik itu sebagai follower maupun sebagai pemimpin seperti orang membawa bakul yang di situ di situ isinya ambil contoh saja misalnya jagung atau apalah namanya di atas itu ada barang kadang-kadang karena kita sudah membawa banyak itu ada satu dua yang jatuh ya ada satu dua yang jatuh kita jangan bermimpi akan semuanya akan jika terbawa ya hampir selalu ada satu dua yang jatuh nah sekarang kalau satu dua yang jatuh itu bisa kita ambil dengan mudah ambil tapi kalau gara-gara mengambil satu dua yang jatuh yang di atas banyak ini ikut numplek ya jangan diambil gara-gara ngebot nih temen satu dua tapi yang lain kemudian malah terganggu ya jangan dibot nih ya gimana ya silahkan dicari solusi yang di tempat Anda akan ketemu biasanya karena masing-masing beda tapi sekali lagi jangan sampai kalau kita tidak mengambil semua jangan sampai ditinggalkan semua itu kebaikan seperti itu kan kalau kebaikan itu kalau tidak bisa diambil semua ya jangan ditinggalkan semua bagaimana ya sudah memang tidak bisa sebagai follower kalau ada pemimpin susah diingatkan ini agak beda lagi karena kita sebagai follower tadi kan pemimpin kalau ada pemimpin yang susah diingatkan gimana Pak konsistensi Anda sebagai seorang follower yang ingin tetap menjaga kebaikan sistem pertahankan gimana ya ya terus saja diingatkan dan beri bukti goro-goro sama men-ngono dan gini-gini ini ini beri bukti ya goro-goro dan memberi bukti itu harus hati-hati karena mohon maaf sekecil-kecilnya seorang pemimpin dia pasti punya harga diri lebih dan dia paling tidak suka kalau diingatkan di depan anak buahnya bagaimana gunakan pendekatan personal dan atau kalau anak manggil gimana terserah monggo pas sendirian gitu itu loh kemarin gara-gara sama tak ingatkan menghelehkan tau menghelehkan ya halah itu namanya menghelehkan tak ingatkan sama menghelehkan seperti itu jadinya lain kali jangan gitu lagi tapi kalau oh gitu loh akibatnya ketua tidak mau jelas dia akan tersinggung apalagi sesama kolega sesama usia ajak saja orang bahasanya diajak ke tepi kemudian maka ajaran agama itu sangat-sangat pramuka itu kan religius kalau Anda lihat di anggaran rumah tangga gerakan pramuka sifat gerakan pramuka itu satu diantaranya adalah religius ajaran agama kita saya kira apapun agama kita selalu mengajarkan kalau kita berhadapan dengan orang yang sulit diajak berdiskusi harus diajak berdebat kita beli ajaran saya muslim saya meyakini ajaklah jalan kebaikan itu dengan hikmah dan kalau terpaksa harus berdebat berdebatlah dengan cara-cara yang baik saya kira agama apapun memberikan benar seperti itu kita kalau bertemu dengan orang yang tidak bisa diajak ngomong keras ajak tunjukkan kebaikan-kebaikan kita insyaallah pemimpin itu akan menyadar oh iyo tiba yang gotaku kaya itu walaupun awal-awal mungkin kita agak adanya-adanya agak dibenci agak tidak disuka tapi saya yakin pengalaman saya membuktikan lambat laun dia akan tahu bahwa kita benar saya kira demikian terima kasih baik terima kasih Kak Masun saya lagi tepuk tangan untuk Kak Masun atas materi yang luar biasa baik teman-teman karena waktu sudah jam 9.30 lebih maka dari beberapa diskusi tadi dan juga materi tadi ada sedikit hal yang saya tangkap Kak Masun yaitu menjadi seorang followership yang baik adalah kemuliaan untuk menjadi pemimpin yang baik pula dan ketika kita bicara bagaimana pemimpin Indonesia di masa depan maka kita sedang bicara tentang diri kita sendiri followership dan diri kita sendiri adalah dua komponen yang tidak terpisahkan pahamilah komponen tersebut dan jadikan itu menjadi dasar menjadi pemimpin yang bijaksana di masa yang akan datang baik cukup sekian dari saya dan Kak Masun terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kakak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hai dari kami yang ingin Oke berburu tolongan lagi untuk Kak Masun Terima kasih teman-teman